Keberadaan tembok Yakjuj Makjuj masih menjadi teka-teki yang tak terpecahkan hingga saat ini. Para ulama dan ahli sejarah berbeda pendapat tentang di mana keberadaan tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain tersebut. Para ilmuwan yang mengungkap keberadaan tembok Yakjuj Makjuj berada di bagian tengah Greater Chaucasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan, persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki gunung Kasbek. Ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di bukit kaukas atau pegunungan Kaukasus. Dilansir dari situs kaskus.co.id, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, dan 240 km di sebelah Tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Bus Golhana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab Al-Hadid. Orang Persia menyebutnya dari Ahani. Orang Cina menamakannya Taiman Kuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi, Hyowen Siang. Seorang pengembara Cina pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India di abad ketujuh. Tidak jauh dari sana ada danau yang dinamakan Iskandarkul. Di tahun 842 halifah Bani Abbasiyah, Al-Wat Sik, mengutus sebuah tim ekspedisi ke gerbang besi tadi. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan, terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Pada Perang Dunia Kedua, Conan Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang besi itu, apapun tentang keberadaan dinding penutup tersebut, ia memang terbukti ada sampai sekarang di Azerbaijan dan Armenia. Tepatnya ada di pegunungan yang sangat tinggi dan sangat keras, pegunungan Kaukasus. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Al-Sharif Al-Idrisi menegaskan hal itu melalui riwayat penelitian yang dilakukan salam, staf peneliti pada masa halifah Al-Watsik Billah, Abbasiyah. Conan, Al-Watsik pernah bermimpi tentang tembok penghalang yang dibangun oleh Iskandar Dhulqarnain untuk memenjarakan Yajjuj dan Magjuj terbuka. Mimpi itu mendorong halifah untuk mengetahui perihal tembok tersebut, juga lokasi pastinya. Al-Watsik menginstruksikan kepada salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu salam ditemani 50 orang. Penelitian tersebut memakan biaya besar. Tersebut dalam Nus'at Al-Mushtak, buku geografi, karya Al-Idrisi, Al-Watsik mengeluarkan biaya 5.000 dinar untuk penelitian ini. Rombongan salam berangkat ke Armenia. Di situ ia menemui Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia ia berangkat lagi ke arah utara ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Rajalan, lalu ke penguasa Failan. Nama-nama daerah ini tidak dikenal sekarang. Penguasa Failan mengutus lima penunjuk jalan untuk membantu salam sampai ke pegunungan Yadjuj dan Makjuj. 27 hari salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, salam melewati daerah yang menyesakkan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan, tak berpenghuni, penunjuk jalan mengatakan kepada salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Yadjuj dan Makjuj, tempo dulu. Selama 6 hari, berjalan menuju daerah Benteng. Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Yadjuj dan Makjuj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Yadjuj dan Makjuj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu, untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata, mereka mendengar gemah teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Yadjuj dan Makjuj. Yadjuj dan Makjuj sendiri, menurut penuturan Al-Sharif Al-Idrisi dalam Nushat Al-Mustaq, adalah dua suku keturunan Sembinno. Mereka sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Yadjuj dan Makjuj kepada Iskandar Zulkarnain Raja Makedonia. Zulkarnain kemudian menggiring mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Menjelang kiamat nanti, pintu itu akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia, sampai turunnya Nabi Isa Al-Masih. Dalam Nushat Al-Mustaq, Al-Sharif Al-Idrisi juga, menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Yadjuj dan Makjuj. Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai bertiuk melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taras, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu Kota Rei, Iran, dan kembali ke Istana Awadzik di Suramenra, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada halifah. Kalau menurut penuturan Ibnu Batutha dalam kitab Rahlat Ibn Batutha Pegunungan Yadjuj dan Makjuj, berada sekitar perjalanan enam hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Sharif Al-Idrisi. Soalnya di sebelah barat laut Cina adalah daerah-daerah Rusia.